...penambahan kasusnya... ...ya pemirsa ini yang tadi sempat kita singgung ya Rivi. Seorang ayah tiri tega mencabuli tiga anak tirinya. Di kecamatan Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara, Selasa Balam. Berlaku bejat sang ayah tiri terbongkar setelah para korban mengeluh kepada ibunya. Warga geram dan marah atas perilaku bejat ES yang tega mencabuli ketiga anaknya. Termasuk dua anak kembarnya yang masih berusia lima tahun. Polisi dari unit perlindungan perempuan dan anak Polres Asahan yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku... ...ke Mapolres Asahan untuk menghindari amuk warga karena warga juga geram terhadap pelaku ini. Perbuatan cabul terbongkar setelah korban menceritakan kepada salah satu anggota keluarga... ...terperihal perbuatan keji dari sang ayah. Ya langsung saja kita dalam informasi ini dengan mewawancarai Kapolres Asahan. Ini ada Jun Komisaris Besar Polisi Roman Semaradana Elhaj. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Arief Wadil sama Putihara Harhak. Pak Kapolres berkaitan dengan kasus pencabulan ini penyelidikan polisi sudah sampai mana Pak? Untuk berkaitan dengan perkara ini ataupun kasus ini kami sedang melakukan penyelidikan. Semuanya sudah cukup untuk dilakukan penyelidikan dan sekarang tinggal melengkapi keterangan saksi-saksi yang lain. Kemudian perkas perkara kita kirim ke jaksa penuntut umum. Untuk posisi tersangka dari Senin malam kemarin, tanggal 6 Maret, itu sudah kami amankan, lakukan penangkapan dan kemudian sudah ditahan. Pak Kapolres, siapa korban dari pelaku Pak? Karena informasinya ini ada korban kembar ya, lalu juga yang masih di bawah umur juga begitu ya Pak. Mungkin tidak secara spesifik datanya, tapi bisa dijelaskan oleh Pak Kapolres. Jadi untuk korbannya Pak Arief, korbannya adalah merupakan anak tiri. Pelaku merupakan ayah tiri, korbannya sebanyak tiga, dan semuanya di bawah umur. Yang kembar berusia 5 tahun, dan kakaknya berusia 8 tahun. Demikian Mas Arief. Sudah berapa lama Pak perbuatan ini dilakukan oleh pelaku Pak, tersangka? Jadi dari hasil pemeriksaan, kami mendapatkan informasi bahwa yang kembar ini, salah satu dari si kembar ini dari mulai sekira bulan Desember sampai dengan Februari kemarin. Dan untuk si kembar satunya lagi dengan kakaknya ini dimulai dari bulan Februari kemarin. Begitu Pak. Pak ada tes kejiwaan yang sudah dilakukan oleh atau terhadap pelaku ini Pak Kapolres? Jadi kami sedang menyurati daripada ahli psikologi untuk ahli kejiwaan untuk melakukan tes terhadap tersangka ini. Masih dalam proses dan menunggu jawaban daripada ahli kejiwaan tersebut, Mbak Tiara. Pada saat melakukan aksinya, apakah tersangka memanfaatkan waktu khusus? Misalnya lokasi sepi atau tempat sepi, atau mungkin anggota keluarga yang kebetulan juga sedang tidak ada di tempat? Atau seperti apa Pak Kapolres? Ya jadi betul sekali pada saat itu daripada para korban ini tidak ada di tempat. Namun tersangka kalau sehari-harinya memang secara tidak terlihat ataupun tidak disangka-sangka oleh si ibu korban, tersangka ini memang sudah biasa untuk memandikan putrinya, putri-tirinya ini para putri-tirinya. Dan kemudian modusnya adalah pura-pura mengobati alat kemaluan daripada para korban ini. Sehingga tidak ada kecurigaan sedikitpun dari ibu korban bahwa ayah tiri ini memang mempunyai kelainan ataupun napsu terhadap anak-anak tiri mereka. Demikian Pak. Informasi yang didapatkan kepolisian Pak, kondisi korban saat ini sejauh ini seperti apa? Untuk kondisi korban tentunya yang si kembar dan kakaknya itu yang terakhir masih trauma. Kalau yang satu lagi ya sedikit trauma namun tidak seperti saudara kembar maupun kakaknya kondisinya. Pasal yang disangkakan kepada pelaku apa Pak Kapolres? Pasalnya adalah pasal 82 ayat 2 undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan khusus untuk perkara ini karena dalam lingkup keluarga, ayat tiri, sehingga ditambah sepertiga daripada ancaman tersebut. Semoga bisa maksimal ya penerapan pasalnya dan nanti kita tunggu juga pada saat sudah P21 berlanjut ke persidangan ya Pak Kapolres Asahan, Ajun Komisaris Besar Polisi, Roman Semaradana Elhaj. Terima kasih waktunya pagi ini Pak. Selamat beraktifitas, selamat bertugas, selamat sehat selalu Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Ya sukses selalu ya.